Japanese bobtail, sepertinya namanya berasal dari Jepang. Sebut unik dari kucingnya adalah ekornya. Saat kucing dalam keadaan relax dan lami, ekornya terlihat seperti ekor klinci, tapi dapat dibentarkan dengan panjang sekitar 10 hingga 12 cm. Inilah beberapa faktor lain tentang kucing Japanese bobtail. Welcome to my channel. Beberapa orang percaya bahwa kucing ini mungkin pertama kali diperkembang di negeri Asia lain seperti China atau Korea, dan dipercaya juga pertama kali tiba di Jepang sebagai hadiah kepada kaisar Jepang. Japanese bobtail diakini sudah ada di Jepang selama beberapa abad, dan mereka tumbuh secara alami, bukan dibiarkan dengan sengaja. Kucing ini pertama kali diperkenalkan ke Amalesegat pada tahun 1968 oleh Elisabeth Verde. Jepang sebuah petail bulu pendek pertama kali dikenalkan sebagai ras pada tahun 1976, diikuti oleh yang berbulu panjang pada tahun 1993. Kucing ini adalah kucing berukuran sedang dan beratnya antara 2,2 hingga 4,5 kg. Mereka memiliki batang tubuh yang panjang dan elegan yang menunjukkan kekuatan otot yang berkembang dengan baik. Kaki belakang kucing ini terlihat lebih panjang dari kaki depannya. Berikut fitur ini, mereka menjadi pelompat hebat dan unggul dalam kontes ketangkasan kucing. Jepang kucing mempunyai kepala berbentuk segitiga sama sisi dan celikanya besar, tegak, dan matanya besar, dan lonjong. Silikas kucing ini adalah ekornya yang berbentuk bob, pendek dan berbulu, serta terlihat seperti pom-pom. Berkat bentuknya yang leku-leku dan kaku, tidak ada 2 ekor bob cal yang persis sama. Ekor pendek kucing berasal dari mutasi genetik alami. Sifatnya resesif, jika 2 kucing dengan ekor pendek kawin, anak kucingnya juga akan memilikinya. Japanese Bobtail adalah dari si aktif dan cerdas. Mereka sangat tertarik dengan air dan suka membawa mainan dan bermain tangkap. Japanese Bobtail juga sangat penasaran dan suka menjelajah ruangan. Mereka adalah makhluk vokal dan berkomunikasi dengan berbagai kecewaan dan suara mengeyau. Kucing ini mengeluarkan suara yang digambarkan seperti nyanyian. Mereka adalah kucing yang ramah dan juga bergaul yang lukun dengan hewan lain dan anak-anak. Japanese Bobtail serang berjumpa baru dan bisa menjadi kucing keluarga yang hebat. Jika Japanese Bobtail terlihat familiar, kemungkinan karena kita mengelolinya dari patung Manikiniko, sebuah patung kucing yang memberi isyarat. Patung-patung ini sering dibajang di toko-toko dan restoran di Asia. Dan mereka mengambarkan seikor kucing berekor pendek yang duduk dengan satu kaki terangkat. Mereka diyakini bahwa keberuntungan bagi para pemilik toko. Bisa dikatakan, Japanese Bobtail pada umumnya adalah kucing yang sehat. Umur rata-rata jenis ini adalah 9-15 tahun. Terima kasih telah menonton!